yosa kembali lagi di kakoi nime ya kali ini kita akan membahas hal yang menarik yang ada di chapter 998 tapi sebelum itu mulai intronya ya hal yang menarik di chapter 998 yang kedua setelah covernya menurut Mimin adalah tentang Dias Drake ya sebelum kita masuk ke pembahasannya ada yang menarik tentang spekulasi terdahulu Mimin mengenai Dias Drake dimana selain karena teori tentang Marco dapat kemungkinan besar di chapter 998 ternyata ada teori lainnya atau lebih tepatnya analisis cover Mimin yang pernah Mimin lakukan 2 bulan yang lalu atau lebih tepatnya pada saat One Piece menginjak chapter 991 dan napaknya di chapter 998 ini bisa dikatakan benar ya di video yang ini dimana Mimin menganalisis sebuah cover color walk edisi Tyrannosaurus dan inti dari video analisis ini ada 3 poin dan dari 3 poin yang Mimin kumpulkan 2 diantaranya bisa dikatakan benar ya poin-poin itu adalah pertama dari 8 Supernova termasuk Hawking ya peluang Apo terlumpukan duluan itu sangat besar dan itu ada hubungannya dengan Dias Drake ya hal yang menjadi dasarnya adalah ada 8 poster tapi salah satu poster dicabut oleh Usopp yang mana Usopp sendiri di cover kalau split atau di cover lainnya adalah Kang Spoiler dan Usopp menunjukannya kepada Dino atau Dinosaurus ini alhasil dari tindakan Usopp itu hanya menyisakan 7 poster atau 7 Supernova karena Apo telah dilembuhkan oleh Dias Drake dan benar seperti itu bukan? nah kemudian poin kedua di suatu chapter dari chapter 991 Zoro akan terkesan dengan jasanya Dias Drake dan benar saja di chapter yang lalu atau chapter 998 Dias Drake menawarkan jasa kepada Zoro namun Zoro tak keberatan melainkan senang atas tawarannya itu yaitu menyerahkan lantai 1 kepada Dias Drake nah padahal sebelumnya di chapter 991 kita tahulah Zoro menolaknya mentah-mentah jadi ada kemungkinan emang benar Zoro akan puas dengan jasa Dias Drake nanti tapi menurut Mimin masih ada jasa Dias Drake lainnya yang akan ditunjukkannya saat menjadi aliansi nah kemudian poin ketiga poin ini belum bisa dikatakan benar karena teori ini mengenai monster poin chopper ya intinya adalah analisis cover yang benar di chapter ini Min ada lagi gak? ya jika kalian bertanya seperti itu apakah ada lagi yang benar? ya Mimin kurang tahu tapi nampaknya ada yang benar lagi karena ingatkah kalian di video yang ini? yang ini ya video teori yang diselingi dengan cover Call of Spirit yang kita bahas 47 hari yang lalu atau pada saat One Piece mengijak chapter 993 dimana teori di video ini nampaknya mulai menunjukkan taring kebenarannya ya di video yang ini Mimin secara singkat membahas lawan kuat Zoro sebelum Kaido yang berguna sebagai ajang mengasah pedang Zoro terutama pedang Sandai Kitetsu atau simpelnya adalah pemanasan sebelum melawan Kaido dan ada 3 kandidat kuat yang diperdebatkan oleh fans yaitu Queen, Orochi, dan Big Mom nah di video ini Mimin berani bilang Queen bukan lawan yang cocok untuk ajang mengasah pedang Zoro karena apa? karena Queen adalah jatanya Dias Drake dan benar saja di chapter yang lalu Zoro datang ke Onigashima bukan untuk bermain-main dengan Queen nah selain dari poin itu ternyata ada poin yang udah benar dari chapter sebelumnya yaitu Zoro menghancurkan senjatanya Queen ya di video ini Mimin bilang Zoro tidak akan melawan Queen tapi setidaknya Zoro akan menghancurkan senjatanya Queen hal yang mendukung teori ini adalah sebuah cover Call of Spirit dimana disini di cover ini terlihat Zoro begitu repot-repot memotong sebuah senjata atau penembak beluru dan benar saja di chapter yang lalu Zoro menyebabkan senjatanya Queen nah kesimpulannya ada beberapa poin yang benar ternyata yaitu Zoro akan puas dengan jasa Dias Drake Apo terlumpukan total karena Dias Drake kemudian Queen bukanlah lawan Zoro serta Zoro menghancurkan senjatanya Queen sementara satu poin lagi yang tengah on the way jika benar seperti itu karena bisa saja salah yaitu Queen adalah jatanya Dias Drake ya di chapter yang lalu atau chapter 998 kita sama-sama tahu kalau Dias Drake akan mengawal lantai 1 yang mana di lantai itu adalah ajang atau panggung permainannya milik Queen yang mana di lantai itu adalah ajang atau panggung permainannya milik Queen jadi ada kemungkinan kedua orang ini akan bentrok dan nampaknya presentasi kemungkinan itu akan terjadi cukup besar dimana selain karena mereka tengah berada di satu frekuensi yang sama pada dasarnya Dias Drake dan Queen memang memiliki urusan yang harus diselesaikan yaitu urusan soal identitasnya Dias Drake yang mana nampaknya Queen ini geregetan ingin menghakimi Dias Drake kembali kemudian kita juga tahu sama-sama Apo saat ini tengah dicengkram oleh Dias Drake dan ingatkah kalian dengan perjanjian antara Apo dan Queen yang mana janjinya adalah jika Apo gagal dalam pertunjukan mengawal vaksin Ice Oni Apo akan dieksekusi oleh Queen dan jika kita melihat geregetannya ekspresi Queen ini mungkin Queen akan mengambil langkah sekali terjang dua masalah teratasi ya Queen akan menyelesaikan masalah yang kebetulan dua-duanya berada di posisi yang sama alias Apo dan Drake tengah berada di titik yang sama jadi karena itulah ini adalah kesempatan menarik bagi Queen untuk melakukannya dan jika benar Queen melakukan itu yaitu menyerang Drake ini bakalan sangat menarik karena pertarungan antara Alunosaurus dan Barciosaurus akan terjadi tapi ngomong-ngomong entah ini ada hubungannya atau enggak dimana jika benar Drake akan melawan Queen ini akan relate atau sinkron dengan sebuah buku yang berjudul Dinosaurus War edisi Alosaurus vs Barcio yang terbit pada tahun 2010 ya seperti inilah penampakan bukunya yang mana buku ini ditulis oleh oleh Mikael O'Hern seorang penulis seorang penulis yang profil lengkapnya mimpi benar-benar tidak menemukannya di Google apakah emang tidak ada si penulis ini ya entahlah ya namun kemisteriusan identitasnya ini bagi Mimen ya ternyata penulis tempo dulu ini telah menghasilkan banyak buku-buku menarik dan di antara dari karyanya itu terdapat sebuah karya dengan judul buku Dinosaurus War menarik bukan? ya buku Dinosaurus War ini membahas tentang adu dinosaurus dimana setelah pengarangnya melakukan sebuah riset dia akan mengadukan dua dinosaurus itu itulah yang membuat buku ini benar-benar menarik perhatian selain karena menghibur buku ini juga bisa jadi sumber pengetahuan karena ketika beliau menuliskan itu beliau sudah melakukan riset terlebih dahulu pada objek-objek yang ia riset jadi begitulah kemudian hal yang menjadikan buku ini tambah menarik ialah buku Dinosaurus War ini ternyata banyak edisinya seperti T-Rex melawan Velociraptor Power Against Speed kemudian Spinosaurus vs Giganosaurus dimana judulnya Battle of the Giant dan jika kalian sadari di setiap edisinya terdapat judul khusus seperti Power Against Speed dan Battle of the Giant yang mana judul itulah yang menggambarkan petarungan di antara dua dinosaurus itu seperti T-Rex vs Velociraptor dimana judulnya Point Against Speed ya dimana pertarungan kekuatan dan kecepatan dipertontonkan nah bagaimana dengan Alunosaurus melawan Barsiosaurus ya di buku ini di edisi itu mendapatkan judul Mike Against X kurang lebih begitu lah dimana artinya kurang lebih juga Alunosaurus akan melawan ketinggian dimana emang karakteristik Barsiosaurus memiliki leher yang panjang dan jika dihadapkan dengan Alunosaurus ini akan menjadi hal yang menarik nah maka dari itu sang penulis mengadunya dan apakah Ode Sensei juga akan mengadunya antara D-Zrek melawan Queen dan jika benar seperti itu ini akan menjadi jasa kedua D-Zrek yang mana nantinya Zoro akan puas ketika mendengarnya karena dapat kemungkinannya D-Zrek ini akan menyelamatkan Chopper nah sebelum kita akhiri video kali ini entah kenapa Mimin punya firasat Lau dan D-Zrek akan berada di satu panel yang sama dan itu membuat Queen tersadarkan dengan status mereka ini ya inilah ya ini hanya sebuah firasat dan bagaimana menurut kalian video kali ini ya sampai kemampuan kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya YOSA Sampai jumpa di video selanjutnya